Nah, jadi kalau menurut Mamung gimana? Gimana ya, Sel? Sebenarnya bagus sih, Sel. Cuman kalau untuk pemenangnya... Tapi kira-kira siapa ya pemenangnya? Tapi kalau menurut Mamung ya, siapa ya? Mendingan yang jadi pemenang itu, kalau dikasihkan 1 juta itu berarti banget sih buatnya. Jadi pasti bermanfaat ya. Ya iya juga sih Mamung, aku juga kepikiran seperti itu. Ini lagi ngebahas apaan sih? Hah, kelihatannya di rumah sel sirus banget. Sampai Bang Haji udah duduk juga gak ngeliat. Nah, aku kepengen nanya nih sama Abah. Kalau di kamung buku diadain pemilihan warga Teladan, menurut Abah siapa ya yang pantas mendapatkannya? Warga Teladan? Siapa ya? Ya Abah, jawab aja sih yang menurut Abah pantas. Ya, kalau menurut Abah, yang pasti itu orang yang paling berjasa di Kampung Duku, Sel. Ya kayak Abah ini. Abah udah berapa lama jadi ketua RW. Kalau Cing Mahmud lu tuh baru kemarin doang. Dan lagi juga Abah kan anak Mbak Besomat, almarhum. Berintis Kampung Duku. Ya, kalau dia omongin soal jasa, ya Abah ini paling berjasa di sini. Tapi emangnya mau ada pemilihan warga Teladan ya, Sel? Iya Abah, dan itu akan diumumkan nanti pada acara Puncak Peringatan 17an. Wah, bagus tuh. Ya tapi, selain haji Abah, caranya siapa Haji? Siapa dong aja Abah? Siapa ya? Ya, siapa ya Abah? Kayaknya gak ada. Selain bang Haji? Nah, ini di rumah Kak Rachel kenapa kerembang. Ya, itu lucu banget ya, Abah. Oleh kita lagi banyak. Ya. Saya kira siapa ya? Ya, siapa Haji Abah? Terus kok Haji Abah yang jawab sendiri sih? Haji Abah yang teladan. Ah, ini kan? Ya, Abah. Bang Haji tuh ngomong apa adanya di Rumi. Emang gitu kenyataannya tuh. Eh, elah. Aduh, Abah. Ya, Mbak. Hehehe. Kayaknya kamu deh yang salah. Soalnya kamu nanya sama orang yang GR-nya tuh keterlaluan. Pasti jawabannya ya dia lagi-dia lagi. Siapa lagi pemenangnya? Kalau bukan Haji Muhyiddin. Berarti aku ya yang salah yang ngomong salah. Hehehe. 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 Halo Brokoli. Hehehe. Kamu tau gak aku tuh ngerasa kayaknya hari tuh lama banget. Aku tuh ngerasa kayak satu hari sekarang bukan 24 jam tapi 65 jam. Hehehe. Hehehe. Kakak lebay deh. Mana bisa sehari 65 jam. Orang bumi sekali berputar aja itu. Kurang dari 24 jam. Hehehe. Hehehe. Kamu jangan jayus kayak gitu dong, ah. Gak seru kan? Ah, Brokoli. Aku gak jayus, Kak. Aku cuma mau bilang. Kak, aku kalau mau lebay itu jangan kelewatan. Nanti kalau kakak mau gomol itu jadi... Ya fail. Gak jadi romantis tau fail gak? Gagal. Hehehe. Hehehe. Oh. Gitu ya? Hmm. Ya udah deh. Pokoknya kalau kamu yang bilang. Apa aja aku percaya deh. Hmm. Hai. Baru dibilangin jangan lebay. Masih aja lebay. Ya soalnya gimana? Abisnya kalau aku denger suara kamu. Terus aku lagi deket kamu. Bawaan aku tuh gimana ya? Hehehe. Ya gitu deh. Abisnya kamu tuh something alias sesuatu buat aku. Nah gini nih. Baru gak lebay. Hehehe. 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 Sebenernya ini aku lagi ngobrol sama Brokoli sayang aku. Apa sama juri pemilihan-pemilihan audisi nyai-nyai gitu ya? Hehehe. 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 Nah gitu dong. Kan aku jadi senang kalau denger kamu ketawa. Hehehe. Langsung meleleh. Ini hati. Hehehe. Hehehe. Oh iya. Kak. Kita teleponannya nanti lagi ya kak. Soalnya aku mau magriban dulu. Ya Allah Brokoli. Kan. Suka gitu sih. Gak tau. Hehehe. Karestu nyerangan banget sih. Hehehe. Ya kak. Gimana sih kak. Kita aja udah teleponan lebih dari sejam kali ini. Masa iya aku gak boleh pamit sama magriban? Iya bercanda. Boleh kok. Magriban ya. Tapi doain karestu dan doain kita ya. Oke. Hehehe. Ya udah. Kita udahan dulu ya teleponnya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brokoli sayang. Hehehe. 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 Hehehe.